Baik, selamat malam Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Turah sebagai dokter yang berjaga di klinik ini. Sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Bapak Turah. Bapak Turah. Umurnya berapa Bapak? 35 tahun. 35 tahun. Alamatnya dimana ya Bapak? Banjarmincan. Banjarmincan. Pekerjaannya sebagai apa? Pegawai hotel. Pegawai hotel. Ini bagi Bapak, peluhannya apa? Saya agak, saya terasa panas di bagian ini. Oh, terasa panas. Di bagian apa? Boleh saya ulangi? Terasa panas di bagian Mbak ya. Panasnya sejak kapan? Gak, kemarin. Oh, sejak kemarin ya. Lalu panasnya itu seperti apa Bapak? Panasnya ya biasa. Kayak terbakar gitu ya? Agak, agak panas. Oh, gak panas gitu. Baik, sudah sejak kapan berarti tadi? Kemarin. Kemarin ya. Lalu untuk rasa panasnya ini ada disertai rasa panas apa? Tidak ada. Mungkin ada tanda radang, kemerahan, gatal. Gak ada. Sebelumnya apakah orang tua pernah mengalami seperti ini? Enggak. Bapak sendiri pernah mengalaminya? Belum. Belum, baru kali ini ya? Belum. Untuk faktor lingkungannya, Bapak mungkin apa lingkungannya ada berpengaruh terhadap gini ya, Bapak? Bapak kesehatan gini tadi ya, Bapak? Ya, iya. Oh, gini ya. Baik, Bapak. Jadi sekarang saya akan lakukan pemeriksaan pada Bapak. Nah, jadi saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Jadi nanti Bapak bisa duduk di bed. Mari saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Bapak bisa membuka bagiannya terlebih dahulu. Sedikit. Untuk pemeriksaan inspeksi ginjal ini, saya akan melihat dari regioflame dari Bapak. Sini, Bapak. Sekarang bisa dimiringkan sedikit. Baik. Sudah. Baik, jadi berdasarkan inspeksinya yang sudah saya lakukan, saya tidak menemukan adanya tenara tang, bekas luka, bekas operasi, Pistel, bugging atau tumor, dan perubahan warna dari regioflame dari binyal Bapak. Baik, untuk inspeksinya saya lanjutkan. Untuk selanjutnya saya lakukan pemeriksaan palbasi. Jadi nanti saya akan melakukan palbasi pada binyal Bapak. Jadi, untuk tangan kiri saya berada di bagian bawah, bagian bawah sejajar dengan bagian bawah paralel, sejajar dengan sudut, sejajar dengan kosta ke-12. Nah, bagaimana tangan kanan saya berada di atas sejajar dengan otot rektus. Nah, lalu saya akan melakukan penekanan pada saat inspirasi maksimal. Ini Bapak bisa bernafas dalam ya. Sudah. Baik, untuk pemeriksaan yang kanan sudah. Sekarang saya lakukan, saya lanjutkan dengan pemeriksaan yang kiri. Jadi, tangan kiri saya berada di bawah. Bisa biasa saja ini Bapak. Tangan kiri saya berada di bawah badan, di mana pada kosta ke-12. Sedangkan, untuk tangan kanan saya berada sejajar dengan otot rektus. Jadi, nanti saya akan melakukan penekanan pada inspirasi maksimal. Baik, Bapak. Bisa melakukan inspirasi maksimal. Baik. Baik, Bapak. Jadi, Pemeriksaan palbasi ginyal sudah selesai. Jadi, berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan, Saya tidak menemukan adanya pemeriksaan ginyal. Jadi, untuk ukuran ginyalnya sendiri normal dan saya tidak menemukan adanya massa. Dan Bapak sendiri tadi tidak menemukan adanya gini pada saat penekanan. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya, saya lakukan pemeriksaan perkusi. Nah, jadi nanti Bapak bisa duduk menghadap ke berlawanan arah dengan saya. Bisa dibuka bagiannya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan perkusi ini. Bisa berdiri. Oke, duduk. Langsung saja ya. Oke. Bisa dibuka bagiannya. Oke. Baik, Bapak. Jadi, untuk pemeriksaan perkusi ini, saya akan meletakkan tangan saya sejajar dengan sudut kustovetebral. Di mana saya meletakkan tangan saya berada pada... Berada di antara kustolang torakalis ke-12 dan lumalis pertama. Baik, jadi nanti saya akan melakukan pengatukan menggunakan tangan kanan saya yang dikepalkan dengan sisi ulna. Apabila Bapak merasakan sakit, bisa dikatakannya Bapak? Apakah merasakan sakit? Tidak. Baik, sekarang untuk pemeriksaan ginjal yang... Pemeriksaan ginjal sebelahnya dilakukan sama. Cuma hanya berbeda letaknya. Apakah Bapak merasakan sakit? Tidak. Baik. Baik, Bapak bisa kembali ikut. Baik, Bapak. Untuk pemeriksaan perkusi tadi sudah saya lakukan pemeriksaan juga. Bapak juga tidak mengeluhkan adanya rasa nyeri. Jadi terlalu sebut termasuk Bapak. Baik, Bapak untuk pemeriksaan saya akan lakukan pemeriksaan buli-buli. Setelah melakukan pemeriksaan juga. Jadi pada pemeriksaan buli-buli, saya akan melakukan inspeksi pada bagian buli-buli Bapak. Eh, disini Bapak. Baik, untuk pemeriksaan inspeksinya sudah. Jadi pada pemeriksaan ini saya tidak menemukan adanya kelainan pada buli-bulinya. Lalu saya lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Baik, Bapak. Jadi pada pemeriksaan palpasi ini saya akan memekan bagian buli-buli Bapak dengan tangan saya pada bagian sintesis bulis. Sebelumnya, Bapak bisa kencing terlebih dahulu sebelum saya melakukan pemeriksaan. Baik, Bapak. Ya, Bapak. Sudah masuk. Baik, untuk pemeriksaan buli-buli ini saya akan melakukan palpasi pada bagian bagian buli-buli Bapak. Nanti Bapak bisa katakan ya apa yang saya minta. Apakah Bapak merasakan ingin kencing? Tidak. Baik, untuk pemeriksaannya berarti Bapak tidak ingin kencing berarti termasuk maaf, karena tadi sudah kencing dan dilakukan palpasi pada buli-buli tidak ingin kencing mati. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan perkusi buli-buli. Jadi, nanti saya akan melakukan perkusi pada bagian buli-buli Bapak. Baik, ini misi Bapak. Jadi, pada pemeriksaan buli-buli ini, pada perkusi buli-buli ini didapatkan suara peka, hal-hal dan hal tersebut merupakan memat. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya, saya lanjutkan dengan pemeriksaan genitalia eksternal Bapak. Jadi, Bapak bisa berdiri untuk melakukan pemeriksaan, bisa membuka celananya nanti, dan nanti saya akan melakukan pemeriksaan penis. Jadi, untuk pemeriksaan yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada penis. Jadi, pada pemeriksaan inspeksi pada penis ini, saya akan melihat bagian penis Bapak, baik bagian dari bagian glans penis, dan krupus penis, bagian bursa maupun penitra. Baik, untuk pemeriksaan pada pemeriksaan inspeksi penis ini, pada bagian glans penis Bapak, tidak ditemukan adanya tanda radang maupun perubahan warna. Dan untuk, saya juga melakukan inspeksi pada orifisium murid traik ternak Bapak, untuk OUG-nya ini, tidak terdapat produk yang keluar, seperti nanah, darah, urin, dan lain-lain. Dan untuk ukuran lubangnya sendiri, untuk OUG Bapak normal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan posisinya tidak terlalu ke atas atau dorsal, maupun tidak terlalu ke bawah, maupun ventral. Jadi, hal tersebut tidak menandakan bahwa OUG Bapak mengalami hipospadia atau hipospadia. Baik, untuk pada bagian glans penis, jadi sekarang pada bagian krupus penis, pada bagian dorsal maupun ventral, tidak ditemukan adanya tanda radang maupun perubahan warna. Jadi, hal tersebut termasuk norma bidang. Bapak, untuk pemeriksaan-salahan ini, saya akan melakukan palpasi pada penis. Jadi, pada saat palpasi pada penis ini, saya akan melakukan palpasi pada penis Bapak. jadi, saya akan melakukan sedikit penekanan ini. Bapak, sebelumnya saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. selamat menikmati. hai 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 baik Bapak jadi sekarang saya akan melakukan falpasi pada bagian bursa dan bagian tempral di penis Bapak sini Bapak nih Hai bila Bapak merasakan nyeri bisa dikatakan nih sekarang saya akan melakukan falpasi pada bagian central setelah sini melakukan pada bagian bursa baik Bapak tidak ada naksinya ya Bapak baik jadi pada pemeriksaan falpasi penis ini saya tidak menemukan adanya nodul maupun plak dan Bapak kita sendiri tidak merasakan adanya nyeri jadi hal tersebut termasuk normal tersebut termasuk normal bagian dorsal penisnya sendiri pada uretranya juga normal tidak mengalami nyeri maupun nodul maupun saya tidak juga menemukan nodul maupun plak baik untuk pemeriksaan penisnya berarti sudah sekarang saya lanjutkan dengan pemeriksaan scrotum jadi pada pemeriksaan scrotum ini saya yang yang pertama akan melakukan inspeksi dari scrotum ini di sini Bapak Hai baik jadi untuk pemeriksaan pada scrotum yang inspeksi scrotum saya tidak menemukan adanya tanda randang maupun odem lukus dan untuk posisi dari scrotumnya sendiri memang yang bagian kiri sedikit lebih rendah dari bagian scrotum kanan tersebut masih belum masukkan Bapak jadi saya tidak menemukan adanya tanda randang untuk sekarang saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan pampasi scrotum jadi saya nanti akan menekan bagian scrotum Bapak nih dan misi Bapak baik jadi pada pemeriksaan pemeriksaan pampasi scrotumnya sudah baik untuk pada pemeriksaan ini saya tidak menemukan menemukan adanya nodul maupun tidak menemukan adanya kelainan seperti ukuran scrotum yang berbeda dan tidak ditemukan adanya tanda randang jadi hal tersebut masih termasuk normal untuk scrotumnya baik untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan transiluminasi apakah pada scrotum Bapak tidak sepertum Bapak tidak apakah mengalami hidrokel atau tidak baik jadi untuk pemeriksaannya saya lakukan pada ruangan yang cukup yang sudah cukup belak agar saya dapat melihat transiluminasinya baik saya akan melakukan pengecekan transiluminasi baik untuk menegang diri sekarang baik Bapak jadi untuk hasil pemeriksaan transiluminasi sendiri ini sudah negatif tidak ditemukan adanya hidrokel jadi sudah mengurangi Bapak baik Bapak jadi sedemikian pemeriksaannya jadi saya tidak menemukan adanya kelainan pada pemeriksaan ginyal buli-buli dan genitalia eksternal Bapak jadi hal tersebut termasuk normal ada yang bisa saya bantu lagi Bapak baik Bapak terima kasih sudah melakukan pemeriksaan terima kasih sudah menonton